Halo sahabat assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel Zona Tuzer Di kesempatan video kali ini saya akan memperbaiki satu unit pesawat televisi 21 Intosiba ya sahabat Televisi ini mengalami kerusakan pada gambarnya yang tidak nampak ya sahabat hanya terdengar suaranya saja Seperti yang terlihat pada layar kasa televisi ini ya sahabat Saya menyalakan untuk televisi ini Dan gambarnya tidak nampak ya sahabat Hanya terlihat sedikit bayangan saja dan suaranya saja Langsung eksekusi saja ya sahabat Saya akan membukanya pada segrupnya untuk bodi pada televisi ini Sebenarnya saya tidak terlalu terbiasa memperbaiki pesawat televisi ya sahabat Tetapi saya sedikitnya memiliki beberapa pengalaman yang mungkin dapat saya bagikan untuk sahabat-sahabat Karena jenis kerusakan seperti ini itu biasa ya sahabat sering terjadi Pada layar yang tidak nampak untuk gambarnya atau gambarnya itu tidak jelas dan hanya terdengar suaranya saja Dan saya akan melakukan pengecekan pada tegangan input resistornya ya sahabat Berikut untuk hiternya yang terdapat pada blok RGB ya sahabat Tekangan pada input resistornya itu 180V Artinya masih ada toleransi ya sahabat Dan untuk hiternya 5V ya sahabat Ini artinya kerusakan bukan pada bagian input tegangannya ya sahabat Dan saya akan melakukan pengecekan pada soket CTRnya ya sahabat Biasanya terjadi korosi atau menjamur ya sahabat Dan setelah saya buka memang benar ya sahabat Ada beberapa kotoran atau menjamur pada soket CTR ini ya sahabat Dan saya membersihkan kotoran-kotoran atau jamur yang menempel pada soket ini Karena dengan kotoran ini akan terhalang ya sahabat untuk arusnya Sehingga arus tersebut tidak stabil ya sahabat ketika men-transfernya pada tabung televisi ini Setelah saya bersihkan dan saya akan memasangkan kembali Untuk blok RGB ini pada pin tabung televisi ini Kerusakan dengan jenis seperti ini memang tidak selalu tergantung pada kerusakannya Di dalam soket yang terjadi korosi ya sahabat Tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan televisi itu mengalami demikian Tetapi saya mengutamakan untuk pengecekan pada seperti yang saya lakukan tadi ya sahabat Dan saya menyalakan pada televisi ini Kemudian hidup sudah ya sahabat Televisinya sudah nampak untuk gambarnya Meskipun memang tidak begitu jelas Karena saya tidak memasangkan untuk kabel pemancar antenanya ya sahabat Dikarenakan kabel antenanya terdapat pada ruangan kamar ya sahabat Sehingga saya hanya menggunakan pemancar tester berikut kabel testernya pada tunernya ya sahabat Dan saya akan mencoba menggotong atau memindahkan televisi ini ke dalam kamar ya sahabat Untuk menghubungkan dengan kabel pemancar antenanya ke tuner televisi ini Dan saya menyalakan kembali Dan gambarnya lebih jernih ya sahabat Oke sahabat terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga bermanfaat Sekian salam tech Terima kasih sudah menonton